Subdit 3 Resmob Ditreskrim Umpol dan Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan dengan modus gembo seban yang terjadi pada bulan Februari hingga Maret 2019. Para tersangka berinisial AF, B, DH, H, dan satu tersangka lainnya yang tewas karena melakukan perlawanan berinisial E. Kabit Humas Pol dan Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan para pelaku memiliki perannya masing-masing dan sudah merupakan pelaku curas khusus spesialis nasababang. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan, antara lain uang tunai sejumlah 734 ribu, 3 buah paku payung dan 1 buah cincin yang sudah dimodifikasi, 2 buah mata kunci letter T, 8 unit handphone berbagai merek, 2 unit sepeda motor, 5 buah dompet, 1 kacamata, dan 14 senjata tajam. Dari Resmob melakukan penyelidikan, agar bisa mendapatkan pelakunya. Berapa ini? Pelaku 6 ya? Bisa mendapatkan pelakunya. Jadi pelaku ini perannya masing-masing. Ini pelaku ini adalah pelaku kelompok Palembang, Lampung. Khusus melakukan penjurian dan kekerasan nasababang, khusus nasababang. Dia spesialis nasababang. Jadi kelompok pemelotan ini dibekuk di daerah Bekasi ya, yang dia tidak satu rumah, tapi dia kosnya berbeda-beda. Dia akan jati-jati AC ya, jati-AC Bekasi. Jadi mari kita ambil, kita tangkap, di tempat kos yang berbeda. Tetapi walaupun kos berbeda, seandainya nanti akan melakukan kegiatan, dia akan bertemu, dia nanti baru saling komunikasi. Kini patah tersangka dikenakan dengan pasal 365 Kahu AP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Triplata TV, salam triplata. Terima kasih.